Rapat Paripurna ke-12 masa persidangan 3 dengan agenda laporan realisasi anggaran semester pertama tahun anggaran 2022 dan persetujuan rancangan peraturan daerah usul pemerintah daerah dan inisiatif DPRD Kabupaten Morowali digelar di ruang sidang DPRD pada Senin 4 Juli 2022. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Morowali Koswandi dan diikuti sebanyak 16 orang anggota dewan. Turut hadir diantaranya Bupati Morowali Dr. Andus Taslim, Unsur Forokopimda, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, Pejabat Eslon 3 lingkup pemerintah daerah, serta Insan Pers. Ada pun rapperda yang disetujui dalam paripurna tersebut yakni rapperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, rapperda tentang penyelenggeran penanaman modal, rapperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, serta rapperda tentang analisis dampak lalu lintas. Bupati Morowali Taslim dalam sembutannya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas persetujuan terhadap empat buah rapperda untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Lebih lanjut, ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada badan pembentukan perda DPRD Kabupaten Morowali yang telah melalui rangkaian kegiatan proses pembentukan empat buah rapperda. Selanjutnya, pada kesempatan tersebut, Taslim dalam sembutannya menyebut laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya merupakan bentuk tanggung jawab baik moral maupun teknis oleh penyelenggara keuangan daerah yang telah mendapatkan amanah untuk melaksanakan APBD dengan sebaik-baiknya. Ada pun laporan tersebut menyejikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kabupaten Morowali, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Penyelenggaraan daerah tahun anggaran 2022 dan prognosis untuk enam bulan berikutnya dapat digambarkan dengan tingkat pencapaian energi sebagai ekonomi. A. Anggaraan pendapatan daerah ini adalah sebesar 1 triliun 466 miliar 842 juta 880 ribu 886 rupiah dan sampai dengan 30 Juni 2022 direalisasinya sebesar 444 miliar 413 juta 888 ribu 362 juta 475 miliar 300 juta 370 ribu 937 rupiah dan sampai dengan 30 Juni 2022 realisasinya sebesar 372 miliar 540 dalam bangsa 503. Terima kasih telah menonton!